Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sultani Saya mengajar di SMPN 1 Cibember Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Saya salah satu peserta PPG Darjab Tahun 2002, 2022 maaf Di STKIP PGRI Semarang Di sini saya bersama rekan saya Yaitu Bapak Helmi Beliau sebagai Berdahara di sekolah Tetapi kesehariannya beliau juga Suka menangani anak-anak yang memang bermasalah Dan kebetulan di sekolah kami memang belum ada guru BK Nah selamat pagi Pelmi Selamat pagi Bu Maaf mengganggu waktunya Karena saya ini diberikan tugas Untuk menyelesaikan LK 1.2 Tentang identifikasi masalah Nah ini ada beberapa poin Yang akan saya tanyakan ke Pak Helmi Terkait dengan Permasalahan yang sering terjadi Di sekolah kita Dan ini memang Bukan sekali dua kali terjadi Tetapi mungkin kita hampir setiap hari ya Di pertemukan dengan anak-anak yang selalu bermasalah Yang pertama itu mengenai Semangat belajar siswa yang semakin menurun Nah menurut pandangan Pak Helmi ini Apa sih penyebab Faktor penyebab utamanya Sehingga Semakin kesini itu Semangat siswa itu semakin menurun Terima kasih Ibu Aas atas Kesempatannya Mengenai semangat belajar anak Atau motivasi belajar ini Ada dua faktor Yang menyebabkan Anak itu Bisa semangatnya itu Menaik atau turun Yang pertama dari Eksternal sekolah Di situ ada Intek atau awal Terutama anak kelas 7 Awal dari SD nya Lalu yang kedua itu Faktor eksternal dari orang tua Apakah kepedulian orang tua terhadap anak Itu bisa memotivasi atau tidak Di situ Yang kedua dari internal Dari pihak sekolah sendiri Nah Ada beberapa faktor Yang pertama gurunya Kemampuan guru untuk mengajar di situ Lalu Yang kedua Itu faktor media Yang digunakan oleh guru Nah kalau guru hanya ceramah saja Tidak menggunakan media Mungkin itu dianggap membosankan Di situ Yang ketiga itu model pembelajarannya Di situ ya Yang model pembelajarannya dilakukan oleh guru Apakah Bisa merangsang anak untuk atraktif atau tidak Yang ketiga Yang keempat mungkin Assessment atau penilaian Yang dilakukan oleh guru itu sendiri Nah dari situ Yang Yang menjadi faktor utamanya Jadi Kalau menurut saya Kita hanya bisa melakukan di sekolah Yang faktor eksternal tadi Cukup sulit Dan itu perlu prosesnya yang panjang Nah Yang perlu di Dilakukan Itu Oleh gurunya di sini Dimana di situ guru itu bisa Untuk memotivasi anak belajar itu Bisa melalui medianya Di perbaiki Di perbaiki Atau ditambah Yang kedua itu Model pembelajarannya Ya diharapkan anak Dengan model pembelajaran itu Menjadi atraktif dan Penilaian Itu saja Kalau solusinya harus seperti apa Pak Helgi Supaya semangat belajar anak itu Tunggu lagi Ya Misalkan di model pembelajaran Yang terakhirnya ceramah Ibu bisa Menggunakan Problem Bus learning Atau Menggunakan Pembelajaran Konstruksifisme Di situ Atau Ya carilah model-model Pembelajaran yang Bisa merangsang Anak itu Bekerja sama Lalu aktif Dalam pembelajaran Sehingga pembelajaran di kelas itu Menyenangkan Tidak hanya ceramah saja Di situ Ataupun media yang digunakan Iya Sangat terpengaruh Bagus sekali itu Sebagai Apa Motivasi juga buat saya Kemudian Pertanyaan selanjutnya itu Seperti yang Kita ketahui Ini hampir setiap hari Terjadi di kita Apa Dikit-dikit Anak lapor Ke guru Lapor ke wali kelas Nah karena Kenapa mendapat perlakuan yang tidak Enak dari Sesama temannya Ini mengenai Penanaman karakter Peserta didik Semakin menurun Dan kerap siswa Melakukan perundungan Terhadap Temannya Nah ini menurut Pak Helmi Ini faktor penyebabnya apa Ya Perundungan Umumnya di sekolah Ini disebabkan Itu Perubahan ya Dari Anak SD Ke SMP Ada perubahan Apa namanya Lingkungan Nah Disitu Juga Terkadang untuk Eksistensinya Eksistensinya anak itu Ada Suka saling ledek Disitu Terutama yang jadi Beberapa masalah Itu disini Perundungannya itu Penyebutan nama orang tua Di SMP ini Itu selalu Tapi yang Untuk kekerasan Saya kira Saya Belum pernah Ya Ada pun Satu dua Tidak sampai Membuat anak itu Celaka itu Nah Disinilah peran guru Ya Peran guru Terutama Kalau guru itu Menanamkan karakter Dimana karakternya itu Salah satunya ya Dari beberapa karakter itu Menghargai Dan saling menghormati Disitu Nah Maka dalam Pembelajaran Merdeka belajar ini Salah satunya Penanaman karakter itu Ya Dengan P5 itu Ya Nah Disitu Dimana disana Ada kerjasama Saling menghargai Jujur Nah Itulah yang harus Dikembangkan oleh Guru Di sekolahan ini Maupun dari Kemauan dari pihak sekolah Kemudian Solusinya Yang paling tepat Untuk menangani Anak seperti ini Bagaimana Bapak Bapak Ya itu tadi Membuat P5 itu P5 Ya P5 Menanamkan Menanamkan Ya Penanaman P5 itu Diantaranya sekolahan ini kan P5 nya itu Kebinekaan global Lalu Ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Benerlar kritis Nah Disitu kan ditanamkan Disitu Kerjasama Menghargai teman Disitu Lalu Berkolaborasi Dan sebagainya Sehingga mereka Sadar gitu Bahwa dirinya Butuh orang lain Untuk Apalagi di sekolah kita Yang kita ketahui Setiap hari Anak itu Sebelum pembelajaran itu kan Diadakan Salat Duhan Betul Itu kan biasa Anak di briefing dulu ya Dari penanaman Karakter Kita Dari Sekolah Sekolah Satu lagi nih Pak Elmi Yang paling Urgen Sepertinya Di sekolah kita Karena Kenapa disebut urgen Karena memang Ini bukan Anak SD lagi Sudah Kelas 7 SMP Ternyata Setelah diadakan Assessment Awal masa itu kan Kita diadakan Assessment dulu ya Terhadap siswa Dan ini Hasil dari assessment Ditemukan ada Satu siswa Kelas 7 itu Perempuan Ini Anak tersebut Mengenal buruk Tapi untuk Membaca itu Belum bisa Menurut Pak Elmi Ini faktor penimbang utamanya apa? Dalam Ya di awal tahun Sekolah kita mengadakan Assessment Diagnostik ya Dimana Anak itu Ada Kemampuan membaca Kemampuan berhitung Lalu Ditambah lagi Dengan kemampuan Membaca Al-Quran Disitu Nah Dari situ Beberapa anak Memang Yang di kelas 7 Ada yang Diketahui Tidak mampu Membaca Tahu huruf Tapi Tidak bisa Merangkai Merangkai kata Nah Disinilah peran Kemauan dari sekolah Dan peran gurunya Disitu Mau Membuat Perlakuan Kepada anak Nah Seharusnya Memang ada Inklusi Ya Itu Ada inklusi Dimana Berkolaborasi Antara Sekolahan ini Dengan Sekolahan Luar biasa Disitu Tetapi Karena Prosesnya Masih Cukup Rumit Belum bisa Ini Belum bisa Diselesaikan Sehingga inklusi Ini belum Berjalan Tetapi Ada solusi Mungkin yang Lebih mudah Ya Disitu Dimana Guru Memberikan Diferensiasi Pembelajaran Ya Pembedaan Pembelajaran Dimana Anak yang Kemampuannya Rendah Itu diberikan Pembelajarannya Juga Hal-hal Yang sederhana Gitu Kemudian Anak yang Normal Diberikan Sesuai Dengan Kurikulum Yang diterapkan Lalu Mungkin Yang Ada solusi Yang lain Disitu Anak-anak Yang seperti itu Ditanya Ketika Mau Dewasa Cita-citanya Apa Misalkan Ada Dia Mau Jadi Tukang Baso Cukup Dengan Hitungan-hitungan Sederhana Sehingga Anak itu Bisa Diharapan Nanti Ketika Keluar Dari Sekolahan Ini Anak Apa Yang diajarkan Di sekolahan Ini Bisa Bantu Atau Misalkan Dengan Pembelajaran Yang Bersifat Praktek Disitu Nah Seperti Praktek Membuat Membuat Produk Dan Sebagainya Sehingga Anaknya Menjadi Mahir Dan Keluar Dari Sekolahan Ini Menjadi Lebih Bisa Exist Tidak Sama Walaupun Tidak Sama Dengan Anak-anak Normal Ini Kalau Masalah Yang Ini Yang Masalah Terakhir Ini Peran Dari Orang Tua Berpengaruh Tidak Jelas Ya Orang Tua Sangat Berpengaruh Ketika Hanya Sekolah Saja Yang Bergerak Tuanya Diam Sulit Sulit Ya Itu Bisa Terwujud Sebab Di Sekolahan Ini Kan Waktunya Terbatas Siswanya Banyak Sehingga Tidak Menjadi Anak-anak Seperti Itu Tidak Full Perhatian Itu Terima kasih Pak Helmy Atas Waktunya Pemaparan Dari Pak Helmy Tadi Mengenai Masalah Yang Terjadi Di Sekolah Kami Ini Sangat Membantu Saya Dalam Menelusikan LK 1.2 Jadi Saya Akan Lebih Luas Untuk Mengeksplore Semua Masalah Dan Penyebab Juga Solusinya Terima kasih Terima Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima Sampai 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 Sampai